Perlalangan ikan, itu sebenarnya sudah diatur untuk tahap penyidikan, memang untuk perlalangan ikan itu bisa dilakukan. Nah di Undang-Undang Berikanan, di Pasal P7-6 itu sudah diatur di situ, kalau untuk barang yang cepat terusak dan ikan kan termasuk barang yang cepat terusak, dan memang penyimpanannya kan memerlukan biaya yang tinggi juga, sehingga bisa dilakukan dalam di tahap penyidikan. Kira-kira berapa banyak barang buktinya? Untuk saat ini itu kira-kira sekitar 110 ton ikan. 110 ton? Iya. Itu berdasarkan kemarin. Jenis apa saja itu? Kalau untuk jenisnya itu ada ikan layur, lama, terus bawal, ada maya, dan ada bintang, itu masih persennya campuran. Oh iya Pak. Iya, karena memang kebetulangan untuk barang pasti yang cepat jenis kan kita tidak tahu pasti, karena dari lakoda juga tidak ada catatan. Berarti barangnya sekarang ada di sini atau di mana Pak? Ada barangnya ada di Palka. Oh di Palka? Tapi mungkin saya tanya dulu ke Bapak, terkait yang barang bukti ikan ini apakah itu sudah dikemas dalam bentuk pakingan negara Cina begitu? Seperti yang kemarin kita temui di kapal itu. Untuk emang sudah, kebetulan kan ikannya sudah beku, dan sudah dalam pakingan ada bentuk karung sama. Tapi dalam bentuk karung kotis nama negara Indonesia atau Cina Pak? Dalam bentuk, bentar ada bentuknya. Sepertama itu bentuk karung sama karton. Memang di karungnya itu ada tulisan Cina gitu. Cuma kan tidak tahu itu apa, karung bekas atau karung ini. Cuma memang ada tulisan Cina. Oke baik Pak. Mungkin terkait dengan selain barang bukti ikan, mungkin ada barang bukti lain lagi Pak? Yang dalam proses penyidik? Kalau untuk penyidikan, memang ada BBM soal Pak. Cuma kan untuk kewandangan kita kan tidak bisa untuk melakukan penyidikan di BBM itu. Itu sudah ada. Kita sudah dari di JNPS TKP Pusat, sudah menyurat ke baris krim. Baris krim di Pusat terus, sudah koordinasi juga untuk BBM-nya. Memang saat ini sudah dilakukan penyidikan dari Polri. Barang bukti BBM-nya berapa banyak Pak? Untuk saat ini kurang lebih sekitar ada 90 ton. Bukan 150 ton Pak ya? Kalau 150 ton memang itu dari awal memang apa, ya dari Juana itu berada 50 ton. Dan kemudian sudah didistribuhkan ke kapal cilanya itu sebesar 40-an ton. Dan digunakan ke operasi yang langsung Pak. Berarti sampai sekarang barang buktinya masih ada di pangkalan Pak ya? Iya, masih ada. Jadi informasi yang beredar bahwa barang bukti ada yang kurang atau mungkin sudah diperjualan belikan tidak benar Pak ya? Tidak benar itu. Iya. Karena semuanya kita sudah cipta. Dan untuk lelang ikan kan juga kita harus minta persetujuan dari pengadilan negeri. Dari? Iya. Dari pengadilan negeri. Iya. Sudah ada persetujuan lelangnya juga. Terus kita koordinasi dengan KPKNL juga. Kebetulan tanggal 6 kemarin, tanggal 6 Mei kemarin, dari tim KPKNL juga turun untuk melihat ikannya langsung. Oke Pak, mungkin saya minta pendapat Bapak ini. Apakah dari PSDKP sudah menerima satu surat dari lembaga pengawasan Republik Indonesia terkait dengan proses pelelangan yang dilaksanakan hari ini Pak? Maksudnya gimana Pak? Apakah PSDKP sudah menerima surat dari lembaga pengawasan? Lembaga pengawasan? Ada semacam SMP gitu Pak? Oh ya, kemarin ada dari masyarakat itu ya? Iya. Sudah ada. Itu tentang apa? Kalau itunya... Kemarin suratnya apa ya? Nampak diisir ya. Bukan yang terima Pak Irwan juga kemarin. Oh ya. Atau mungkin disitu terkait dengan permintaan informasi Pak ya? Konfirmasi begitu? Iya. Ini terkait BBM seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kan memang BBM-nya kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu Pak. Iya siap-siap. Tapi Pak terkait dengan BBM ini apakah benar dari pihak baris krim sudah langsung melakukan penyidikan atau belum Pak? Untuk saat ini kemarin informasinya sudah dilakukan di Juhana. Karena kan ini BBM kan dari sana Pak. Dari mana? Juhana Pak? Dari Juhana. Oh iya. Jadi kemarin disurunkan ke kapal Harun Sangit Kapal Cina itu. Berarti barang bukti BBM-nya sudah diambil alih baris krim atau masih ada di pangkalap Pak? Kita tidak melakukan penyidikan, kalau kita melakukan penyidikan, nanti kita tidak punya penyidikan, nanti kita tidak punya penyidikan, nanti kalau kita sudah melakukan penyidikan, nanti dari polisi atau baris krim, mereka tidak akan bisa ciptap barangnya sudah diciptap. Oh iya Pak. Maka yang kita tidak ada di dalam kita, tapi barangnya sudah kita amankan sih, masih ada. Oke baik Pak, mungkin terkait dengan jenis ikan tadi Pak. Iya. Terus ada keluhan juga dari masyarakat bahwa kenapa sampai dilakukan pelelangan tidak bisa terbuka supaya BBM-beli atau investornya bisa datang lihat barangnya, terus jenis ikannya apa. Oh, Pak, kita pelelangan yang terbuka melalui KPKL. Iya. Melalui Open Piting juga, dari yang terbuka. Penawaran juga terbuka. Kita juga... Tapi sistem online Pak ya? Iya, karena memang sekarang dari sistemnya online Pak. Oh iya. Dan bersifat Open Piting juga terbuka Pak. Oke Pak. Jadi semuanya bisa melihat langsung di situ Pak. Memang untuk saat ini kan memang lelangan melalui portal lelang GoID itu Pak. Jadi semuanya bisa lihat. Kebetulan juga kemarin ada yang ini, perwakilan dari Surabaya, juga ada yang lihat di sini Pak. Untuk melihat langsung ikannya. Oke baik Pak. Mungkin terkait dengan APK kemarin mereka sudah dipulangkan Pak ya? Untuk sebagian sudah dipulangkan Pak. Kalau sebagiannya? Iya. Karena memang ada sekitar lima orang yang di sini. Itu untuk perawatan ini. Kan memang harus ada yang jaga kapalannya atau APK-nya juga. Jadi memang dari APK KMS ini memang ada sekitar lima orang yang masih ada di sini. Kalau yang lain sudah dipulangkan Pak ya? Iya betul. Oke baik, mungkin terakhir harapan Pak kepada masyarakat di Kota Tua dan Meluk Tengkar ini Pak. Terkait dengan proses yang sementara dilakukan saat ini. Untuk saat ini, untuk lelang itu sudah kita lakukan secara terbuka. Dan semuanya bisa ikut. Bahkan semua Indonesia bisa ikut Pak. Iya, siap. Karena melalui portal itu, terus kita juga sudah ada persiduan dari pengadilan negeri untuk melakukan lelang ini. Dan untuk lelangan di tahap pendidikan sudah diatur juga di Undang-Undang Perikanan juga. Oke, siap, terima kasih.